Halo and welcome back guys to my channel, seneng banget gue Ibnu Mutakin pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan nemenin kalian lagi di segmen release update nih guys Nah guys, kalo misalnya kemarin kan kalian udah nonton video gue yang lagi jalan-jalan nih guys Rencananya gue bakal bikin konten jalan-jalan itu setiap weekend ya guys Jadi gak cuman di mall aja, nanti kita juga bakal keliling Rencananya gue juga bakal ngunjungin sneaker-sneaker store yang ada di kawasan Jakarta nih guys Nah guys, bagi kalian yang baru datang ke channel ini dan kalian pecinta sneakers, kalian sudah datang ke channel yang tepat Karena hampir setiap harinya kita update video guys, mulai dari unboxing, kemudian jalan-jalan, hunting sneakers, kemudian ada review, kemudian ada release update, dan lain sebagainya guys Jadi kalo misalnya kalian memang pecinta sneakers, kalian cukup datang ke channel ini dan di channel ini tuh ada semuanya nih guys Nah guys, sekarang kita masuk ke segmen release update nih guys Di segmen ini gue bakal update pengetahuan kalian tentang sneaker-sneaker yang bakal rilis dalam waktu dekat ini nih guys Nah sebelum kita mulai video pada episode kali ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya kalian tidak tertinggal informasi atau video unboxing dari channel ini nih guys Pada episode kali ini gue bakal sharing ada 10 sneakers yang bakal rilis dalam waktu dekat ini guys Dan sneakersnya ini keren-keren banget Dan kalian harus pantengin di sneakers website atau di sneakers app dan juga di toko retailer-retailer kesayangan kalian nih guys Supaya kalian tidak tertinggal sneakers-sneakers yang bakal rilis ini guys Di dasar kita yang pertama itu ada Nike SB Strawberry Cuff Nah jadi sepatunya ini kalau menurut gue keren banget ya Di bagian depannya itu materialnya full leather Udah gitu ada titik-titik gitu ya Titik-titiknya mirip dengan strawberry gitu ya guys ya Di bagian belakangnya atau di bagian heels-nya itu ada material sweat berwarna hijau gitu guys Jadi kayak daun dari stroberinya itu guys Itu kalau menurut gue keren banget sih guys Di bagian oselnya juga berwarna bening dan gradasi warnanya juga sama seperti di bagian upper guys Di bagian belakangnya itu warna hijau, di bagian depannya, di bagian oselnya itu berwarna merah guys Sneakers ini bakal rilis tahun 2020 nih guys Cuman bulan dan tanggalnya gue belum dapetin Sampai video ini dibikin juga gue belum dapet nih guys Tanggal pastinya itu tanggal berapa Nah harga retailnya sendiri itu gue sendiri belum tau pasti kira-kira berapa harganya Cuman kalau misalnya ngeliat dari rilisan-rilisan sebelumnya Untuk Nike SB itu sekitaran 110-130 dolar lah guys Sekitar itu Nah kalau menurut kalian gimana? Sneakers ini keren apa nggak? Kalau menurut gue sneakers ini keren banget sih Nah di dasar kita yang kedua itu ada Air Jordan 1 Dark Mocha nih guys Kemunculan sneakers ini udah sangat dinantikan oleh pecinta Air Jordan 1 nih guys Atau masyarakat Jordan nih guys Karena sneakers ini tuh mirip banget kalorunya dengan Air Jordan 1 Travis Scott nih guys Nah untuk sneakers ini harga retailnya di 170 dolar Yang bakal rilis bulan Oktober ini nih guys Di dasar kita yang ketiga itu ada Air Jordan 1 Tokyo Biohack nih guys Nah sneakers ini tuh gue suka banget ya Di bagian belakangnya itu warna gelap, dark gitu ya Udah gitu di bagian tengah sampai bagian depannya itu berubah jadi terang gitu guys Jadi ingatkan gue sama Air Akartini ya Sehabis gelap terbitlah terang Nah menurut informasi Air Jordan 1 ini bakal rilis dengan 2 size guys Yang pertama itu adalah size grade school Yang kedua itu adalah main size-nya nih guys Untuk size grade school-nya itu harganya 130 dolar Kalau untuk main size-nya itu harganya di 170 dolar guys Sneakers ini tuh rencananya bakal rilis di tanggal 5 September 2020 nih guys Menurut kalian gimana? Ini materialnya juga kalau menurut gue keren Dan colorway-nya juga cakep sih Nah guys, kira-kira menurut kalian gimana? Sneakers ini keren apa enggak? Kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar di bawah ya guys Nah guys, di daftar kita yang keempat itu ada Air Jordan 3 Denim guys Air Jordan 3 ini bakal rilis tanggal 27 Agustus Bentar lagi ya guys, 2020 Dengan harga retail 200 dolar nih guys Kalau gue suka banget ya sama yang namanya Air Jordan 3 Kenapa? Karena materialnya itu biasanya thumblet leather yang mulus gitu ya guys Ini kebetulan juga thumblet leather juga warna putih Kemudian di bagian heels dan di bagian depannya itu ada corak denimnya guys Jadi kontras banget antara putih dengan denim guys Kalau menurut gue ini sepatunya keren banget Kalau menurut gue gimana? Nah kalau misalnya gue lihat di reviewer luar negeri ya guys Itu mereka udah pada on hand Sepatunya itu di bagian insole-nya itu ada Sama seperti Air Jordan 1 yang Kojipi Tokyo Jadi di bagian bawahnya itu ada tulisan Kojipi Tokyo-nya guys Kalau menurut gue sneakers ini keren banget Gue juga kalau misalnya rilis di Indonesia Dan masuk ke retailnya di Indonesia Gue juga bakal kop untuk gue review buat kalian semua nih guys Nah guys, di daftar kita selanjutnya ada Civilist collab dengan Nike SB Dung Low Nah guys, sneakers ini tuh keren banget ya kalau menurut gue Sneakersnya tuh kalau misalnya kalian diemin gitu ya Nggak kena panas itu warnanya hitam Membosankan banget gitu Warna hitam, misalnya warna putih gitu guys Tapi kalau misalnya sneakers ini tuh kena panas guys Bagian uppernya tuh berubah warna gitu guys Jadi kalau misalnya gue ngebayangin tuh Kayak kita di scan thermal gitu Pasti seperti itu tuh gambarannya Nah sneakers ini tuh bakal rilis Dengan harga retail 100 dolar aja guys Tanggal 29 Agustus 2020 ini guys Kalau misalnya menurut gue ini sepatu yang keren banget Dan kalian harus pantengin Supaya kalian tidak tertinggal informasi perilisan resminya nih guys Nah guys, di daftar kita selanjutnya Dan masih di tanggal yang sama 29 Agustus Itu ada GZ700 V3 Azaret nih guys Nah sneakers ini cantik ya kalau menurut gue Karena warnanya biru Lo tau sendiri kan kalau misalnya gue tuh suka banget Sneakers yang warnanya biru guys Di bagian midsole-nya itu warna putih Udah gitu ada di bagian uppernya itu ada Tris warna biru muda gitu ya Jadi cakep banget gitu Di bagian toolbox-nya itu ada warna krem kayak gitu ya guys Itu walaupun kontras dengan warna birunya Tapi tetap masuk kalau menurut gue Nah sneakers ini tuh bakal keren banget Dan pasti nyaman banget Karena pakai teknologi boost dari Adidas guys Lanjut ke daftar kita selanjutnya Itu ada Medicom Toys collab dengan Nike SB Low Dunk Kalian pasti udah pada kenal lah Sama Medicom Toys Kalian kalau misalnya main-main ke Atmos gitu ya Kalian pasti ngeliat ada boneka Atau ada die case Beruang gitu guys ya Yang bentuk tangannya itu kayak capitan kayak gitu Nah itu adalah salah satu koleksi dari Medicom Toys guys Sneakers ini tuh bakal rilis tanggal 22 Agustus Dengan harga resell 125 dolar nih guys Sneakers ini tuh di bagian uppernya itu warna hitam gitu ya guys ya Tapi walaupun hanya warna hitam Udah gitu di bagian tangannya ada logo bear bricknya Bukan berarti sneaker ini gak punya resell value guys Resell value-nya itu di sekitar 400-500 dolar guys Lanjut ke daftar kita selanjutnya itu ada Air Jordan 4 Deep Ocean nih guys Sneakers ini bakal rilis dengan harga retail di 190 dolar guys Tapi gue sendiri sampai sekarang belum tau tanggal atau bulan pastinya itu Perilisannya itu bulan apa itu guys Nah guys sneakers ini tuh berbahan canvas ya guys Warna biru gitu mirip dengan denim gitu guys Udah gitu di bagian side panelnya itu ada kayak print-printan gitu ya Bagian side panelnya itu juga ada elektro print gitu ya guys Jadi kalau menurut gue sepatu ini keren banget Apalagi buat kalian yang pecinta warna biru atau pecinta denim nih guys Nah guys lanjut ke daftar kita selanjutnya ada Air Jordan 1 Zoom Move to Zero nih guys Jadi kelanjutan Nike untuk membuat sepatu-sepatu yang terbuat dari material yang bisa didaur ulang Itu berlanjut ke Air Jordan 1 ini guys Air Jordan 1 ini terbuat dari material yang sudah tidak terpakai di pabrik yang Nike guys Atau mereka menamakannya adalah scrapyard gitu ya guys Di daftar kita yang terakhir itu ada Air Jordan 7 Retro Chili Red guys Nah sneakers ini tuh bakal rilis tanggal 5 September dengan harga retail 200 dolar nih guys Jadi untuk kalian para pecinta Air Jordan 7 Kalian jangan sampai kelewatan untuk rilis sneakers yang satu ini nih guys Nah guys mungkin sekian rilis update kita pada episode kali ini Kalau misalnya kalian suka dengan video ini klik tombol like Kalau misalnya gak suka di dislike aja Jangan lupa follow instagram gue ipnomotekin46 Kalau misalnya kalian mau titip jual sneakers yang kalian punya Bisa di nasus underscore supply Dan kalau misalnya kalian mau main-main ke Tokopedia Main-main juga ke Tokopedia kita Search aja Voivale pake V Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya